Intro Pemirsa, bisa dibilang sekarang keluarga Raffi Ahmad lagi bahagianya lagi double Adiknya hamil, istrinya juga hamil Nah Indonesia ini kan anak yang ketiga Jadi anak pertama itu normal Anak kedua itu tadinya mau normal, udah bukaan kedua tapi kelilit Akhirnya mau gak mau sesar Oh sesar anak kamu berarti? Bukan, maksudnya operasi sesar Oh operasi, sorry Berarti otomatis anak ketiga sesar Harusnya sesar karena jaraknya terlalu deket Tapi kan intervalnya berapa sih? Berapa tahun sih? Kalo gue sih waktu itu disaranin sama dokter 2 tahun Berarti ini kurang 2 tahun ya? Belum 2 tahun Tapi katanya dokter gak apa-apa Tapi dokter bilang gak apa-apa tapi harus sesar Gak bisa normal Aku kan pengennya normal Karena kan lo pernah ngerasain sesar sama normal Lebih enak normal kalo buat aku Dok pengen normal, gak bisa Kamu gak bisa Cepat buruk kamu brojol dulu, eh udah hamil dulu Anak gue punya Ya gitu Jadi tapi kalo misalkan kamu suka gak sih kasih saran-saran ke Gigi Secara kalian kan hamil Kemudian juga hubungannya cukup deket Aku juga suka nanya Malah kamu yang suka nanya Suka nanya Eh nanti kalo ini gini gak sih? Kalo gini gini gak sih? Kalo emang bener kalo makan pedas nanti anaknya gitu-gitu Suka nanya karena dia udah 2 ini mau 3 Suka kasih nasihat ke Raffi gak? Misalnya kamu tau nih Gigi nangis-nangis gara-gara Raffi Misalkan kamu yang Raffi, lu tau kan bini lu lagi hamil gini-gini Iya paling dia kayak, ih gini nangis mulu Ya udah lah namanya juga lagi hamil gitu Raffi pernah gak cerita ke kamu bagian yang menurut Raffi nih istrinya lebay banget nih? Iya kayak masalah nangis-nangis gitu doang Kayak masalah i gitu doang nangis Mau pergi nangis-nangis sama aja aku juga gitu Aku bilang gitu Udah lah gitu Jadi kamu beruntung ya Tapi punya kakak perempuan Yang udah tau rasanya hamil Dan untungnya kasus mereka kan sama Ketika hamil tiba-tiba Prosesnya minta-minta pergi Sama gitu Makanya Arfi ingat Makanya bener gue berharap juga istri gue gak nonton nih Nanti pengen pergi taunya hamil Sampai rumah aku begini pergi Hamil nggak perginya tetap gitu Nah kalau ngomongin masalah persiapan Cipan pengen lagi ya Abis ini pengen lagi Pengen lagi Pengen lagi Lantarlah Kan Renja juga udah lumayan lama Doain aja ya pemirsa ya Doakan Amin Apalanya aja mau diinjek Kalau diinjek Jadi nulang Emang kamu pas sebelum ambil diinjek siapa kakinya Injek kaki sendiri sih Ya pasti diinjek sama Arfi Katanya gitu kalau mau luar gitu Nah nggak kalau mau ngomongin masalah persiapan nih Kalau Nisha sih mungkin sudah biasa lah ya Udah anak ketiga biasa udah excitementnya tuh udah beda 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 pasti Yang dipikirin tuh aduh Anaknya tiga udah bukan kitanya lagi gitu Cuman kayak aduh nanti Si kakak-kakaknya ini gimana gitu kan Ada adik baru Beda pemikirannya udah beda Kalau ini nih masih Aku sama Raffi juga Nggak dipikirin banget sih Karena kan dia Soalnya dia percaya Sebelum tujuh bulan itu nggak boleh siapin apa-apa Iya untuk persiapan misalnya kayak Barang-barang juga Belum siapin Persiapan secara ceritanya mau jadi ibu bapaknya juga Yaudah jalingin aja gitu Aku sih percaya Insya Allah pasti Namanya ibu Namanya orang tua Nanti dia akan Secara naluri akan berkembang ya Ya gitu Nah Weni Sekarang Aku punya sebuah pesan Untuk kedua ibu hamil ini Apa tuh? Pesan dari siapa? Coba kita lihat Buat istriku tersayang Nagita Slavina dan adikku tercinta Anissa Sadiye Ifat Jaga yang baik kandungannya Buat Nisha ini kan anak ketiga Mudah-mudahan Beneran cowok ya Karena kan pengennya cowok Anak ketiganya Karena anak satu kedua nya udah cewek Mudah-mudahan juga sehat semuanya Dan buat istriku tersayang tercinta Jangan cemburu-cemburu kalo lagi hamil Bawaan bayi nya jadi cemburu-an Terus mudah-mudahan kamu sehat terus Nanti anaknya mau cewek mau cowok Pokoknya jadi surprise aja buat kita Yang paling bikin sehat ya I love you Ya emang kadang-kadang suka begitu Pengennya apa tetep kekehnya apa Tapi gua liat rapi Jauh ya Jauh apa pak? Dari sebelum menikah dengan Gigi Terus sekarang Apalagi Gigi hamil Kebapakannya keliatan banget Lebih kalem ya Lebih kalem Bagi kakaknya berasa dia lebih kalem Lebih kalem Lebih kalem Kalo lu kan lebih pecicilan Sekarang lebih kalem Lebih mikirin sih sekarang Lebih mikirin Lebih dipake lah ya pikirin pemikirannya Ya mikirin anaknya Nanti gimana mikirin istrinya Mikirin keluarga lebih banyak Alhamdulillah Oke Kalo begitu kita doakan saja Semoga kedua ibu hamil ini Semuanya lancar Sampai nanti proses persalinan Amin Amin Dan juga buat pemirsa yang lagi hamil Semoga semuanya lancar Dan sehat selalu ingat Ibu hamil harus happy Kita ketemu lagi besok di Baca Baci Bye bye